Kali ini Mr. Zhongli akan ngobrolin build-nya Razer dari karakter spesiality, elemental reaction yang cocok untuk Razer, support yang cocok untuk Razer, artifact, lalu weapon. Oke, jadi langsung Mr. Zhongli mulai aja. Pertama adalah karakter spesiality. Di Genshin Impact ini, semua karakter memiliki spesiality-nya masing-masing. Mungkin kalian bisa lihat di screen yang Mr. Zhongli tayangkan sekarang. Jadi, setiap karakter itu, untuk setiap kenaikan level-nya, pasti akan menambah HP, attack, dan juga defense-nya. Namun, ada yang spesial atributnya sendiri. Nah, spesial atribut ini juga akan bertambah seiringnya bertambahnya level. Dan kalau kita lihat, Razer adalah satu-satunya karakter yang memiliki spesiality physical damage. Nah, maka dari itu, kita akan coba build Razer dengan physical damage. Nah, kira-kira apa yang cocok untuk physical damage? Pertama, pasti ada elemental reaction yang bernama superconduct. Superconduct dihasilkan dari elemental reaction electro, ditambah dengan cryo. Karena kita butuh superconduct, maka support yang paling bagus untuk Razer adalah support dari elemental ice. Namun, catatannya di sini, nggak semua support elemental ice bagus ya. Contohnya adalah Chongyun yang tidak cocok untuk Razer. Nanti akan kita lihat perbandingannya. Oke, sekarang mari kita coba lihat perbandingan dari elemental reaction superconduct. Nah, di sini ada Rewind Guard. Mr. Zhongli akan coba gebuk dengan gebukan biasa. Tinggal di sini bisa lihat, damage-nya 380. 380. Nah, ini adalah damage dari physical. Namun, kita coba untuk superconduct ya. Nah, ini sudah kita apply debuff superconduct. Kita akan lihat damage-nya. 888, 888, 888. Ini adalah elemental reaction satu-satunya yang bisa buff physical damage kita. Nah, kita tadi juga bisa hitung sendiri ya. Dari efek sebelum superconduct, which is 380. Dan setelah superconduct, menghasilkan damage 888. Nah, kalau kita hitung dengan kalkulator, itu sekitar 888, kita bagi 380. Damage-nya sekitar 2,3 kali lipat. Jadi, efek superconduct sendiri itu sangat-sangat dibutuhkan oleh Trazor yang akan meningkatkan efek dari physical damage-nya itu sendiri. Support yang paling cocok untuk Razer build physical damage kali ini adalah Kea dan juga Cici. Karena apa? Cici memiliki jurus elemental atau jurus I yang sangat praktis. Yang sebenarnya bisa juga untuk healing adalah seperti ini ya. Jadi, kita keluarin jurus I dan juga kita bisa langsung cakar dengan Razer. Nah, ini akan selalu ngeprok superconduct-nya terus-menerus selama jurus I-nya aktif. Jurus I-nya Cici yang aktif yang dibawa oleh Razer sekarang. Kita bisa cakar lagi untuk nge-apply superconduct-nya lagi. Yang kedua adalah Kea. Kea juga memiliki jurus I yang cooldown-nya sangat singkat. Yang bisa di-apply oleh Razer untuk superconduct-nya. Dan juga jurus ultinya Kea yang mirip dengan jurus I-nya Cici. Di mana dia akan memiliki Ice yang terus berputar di sekitar karakter dan Razer bisa langsung superconduct. Lalu, kita akan ngomong soal Chongyun. Walaupun Chongyun ini juga support atau sub-DPS elemental Ice yang harusnya cocok dengan physical damage. Namun, kita akan lihat ya, karena jurus I dari Chongyun sendiri itu akan meng-convert semua attack kita menjadi elemental Ice. Sedangkan kita butuh physical damage. Misalnya kalian lihat di sini, itu yang keluar adalah elemental Ice-nya dari Chongyun. Dan efek superconduct itu tidak masuk di dalam elemental Ice tersebut. Oke, lalu kita masuk ke artifact untuk Razor sendiri. Jadi, karena Razor memiliki speciality physical damage, maka kita harus bermain di normal attack-nya. Dan artifact yang paling cocok untuk itu, base in slot sekarang di game adalah Gladiators Finale. Di mana 2 piece dari set itu akan menambahkan attack selenjang 18%. Dan 4 piece set dari itu akan menambahkan normal attack damage sebanyak 35%. Kalau kita menggunakan sword, clamor, atau juga tombak, topal arm-nya di sini. Nah, kira-kira status apa saja yang perlu dicari di artifact dari Gladiator sendiri. Jadi, di sini yang paling kita butuhkan adalah crit rate, crit damage, attack, lalu yang paling terakhir itu energy recharge atau juga elemental mastery. Untuk HP dan defense jelas tidak ya, karena kita build Razor sebagai DPS. Nah, ada satu stats lagi yang sangat penting, yang cuma bisa ada di goblet kalian, yaitu physical damage bonus atau elemental damage bonus. Dan untuk Razor, untuk kita mengeluarkan full potensinya sebagai physical damage dealer, kita butuh goblet dengan status physical damage bonus. Dan juga untuk pilihan dari helm sendiri, kalian bisa pilih helm crit rate ataupun crit damage, tergantung mana yang lebih kalian kurang lah. Kalau misalnya kalian kurang crit rate, belum sampai 25% atau 30%, kalian boleh langsung masukin crit rate. Atau kalian sudah punya crit rate yang lebih, sekitar 30% atau 50%, kalian mungkin lebih baik untuk masukin helm seperti crit damage di sini. Alternatively, mungkin kalau misalnya kalian tidak punya set 4 Gladiator, kalian bisa juga pakai Bloodstain sebenarnya. Nah, Bloodstain ini dengan 2 piece set effect-nya akan menghasilkan physical damage sebesar 25%. Jadi, kalian bisa mix enemies dengan Gladiator, which is physical damage 25%, ditambah Gladiator set piece yang 2, which is 18%. Ini akan menghasilkan total sebesar 25% tambah 18%, yaitu 33%. Kalau di normal attack-nya kalian. Untuk weapon, jelas, base in slot weapon sekarang untuk Claymore adalah Wolf Gravestone. Karena, ya dia bintang 5 punya base attack yang sangat tinggi, dan punya efek yang sangat bagus lah. Dan juga substats-nya juga attack percent, which is sangat bagus. Namun, di sini Mr. Zhongli tidak punya Wolf Gravestone, karena Wolf Gravestone hasilnya tembintang 5, dan kita harus dapetin dari gacha yang kemarin. Dan, ya untuk free-to-play atau casual player seperti Mr. Zhongli, ya kita mungkin tidak terlalu mengincar dari weapon sendiri lah. Kita akan mengincar karakter-karakter yang lain. Oke, dari weapon sendiri, kalau misalnya kalian tidak dapet Wolf Gravestone, kalian bisa pakai Prototype Aminus. Ini bisa kalian craft di Blacksmith, dan ini senyata bintang 4 yang sangat bagus juga. Alternatively, kalau misalnya kalian belum dapet akses di Prototype Aminus, kalian bisa menggunakan namanya Skyrider Greatsword. Itu juga bisa kalian dapet dari Chess, ataupun bisa dapet dari Gujun Stone Forest. Jadi, di Gujun ini, kalau misalnya kalian explore, kalian bisa menemukan satu pedang, kalau tidak salah di sekitar tebing yang tinggi, di sekitar sini. Itu ada Skyrider Greatsword. Dan efeknya sendiri juga cocok dengan efek physical damage dari Razor. Oke, sekian build dan tips dari Mr. Zhongli untuk nge-build Razor kalian. Dan karena kebetulan Razor mungkin akan dikabarkan berada di banner Zhongli di 1.2. Mungkin guide ini cocok buat kalian yang kurang DPS, atau misalnya mau mencari DPS yang lumayan versatile, seperti Razor. Karena physical damage itu sangat versatile, jadi dari semua elemental, kita bisa hajar dengan physical damage. Beda dengan misalnya Klee, karena Klee itu selalu menghasilkan fire damage. Begitu kita menggunakan attacknya Klee ke musuh yang beran elemental fire juga, itu tidak akan terlalu efektif, atau bahkan tidak efektif sama sekali. Sedangkan physical damage, mau dia musuhnya punya elemental apapun, damage-nya akan selalu ada. Terima kasih sudah menonton video Mr. Zhongli. Nah, kalau kalian misalnya punya request, atau misalnya pertanyaan untuk build Razor selanjutnya, atau karakter-karakter lain, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Nanti akan Mr. Zhongli lihat dan pick, dan mungkin akan dibuat video build guide selanjutnya. Oke, sekian build guide dari Mr. Zhongli. Terima kasih, dan see you on stream. Sub indo by broth3rmax